Lalu tekan hingga terkunci. Kemudian putar kolam. Eh eh, di pause dulu. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Halo, saya Salah Paz. Sekarang kembali lagi di Dr. Kitchen. Bersama saya, Romy. Dan Romy. Nah, ini aku tuh kemarin dapet pembuka kaleng. Pembuka kaleng. Iya, gitu ya. Iya. Jadi, tapi tuh ini gak seperti biasa yang aku pake. Biasanya pake manual ya, kayak gini. Oh, gitu. Jadi ada pembuka kalengnya juga. Ada pembuka botolnya. Yang pake pisau ya, yang manual gini. Nah, aku tuh kemarin dikasih bentuknya kayak gini. Cuman, aku bingung makanya tuh gimana. Karena kayak bentuknya kok beda gitu loh. Oh, gitu ya. Gak ada cokit-cokit-cokit. Aku coba cara yang berdiri. Ini cokit kok. Gak bisa gitu. Kalau kamu tau gak? Ini kita akan coba ya. Buat buka kaleng pake alat ini. Yuk, kita coba sama-sama. Yuk. Pertama, kita perhatikan dulu di bagian bawah. Ada bagian pisau. Dan ada bagian yang berjeruji. Nah, kemudian letakkan bagian yang berpisau seperti ini. Seperti ini. Lalu tekan hingga terpunci. Kemudian putar kaleng. Nah, mudah bukan? Oh, jadi gitu ya caranya. Ya, bahkan ini si pisau kalengnya itu. Memotong bagiannya dari samping. Iya. Oh gitu. Aku bikin tuh. Kan biasanya kan. Berdiri ya. Dia di bagian atas ternyata tuh udah di samping. Iya, betul. Nah, kalau seperti ini. Ini tidak akan melukai. Tapi hati-hati pada bagian ini. Sebaiknya isi kaleng segera dikeluarkan. Oh, jadi langsung dipakai ya. Ya, biar jangan lupa juga. Kalau masih ada sisa. Itu sebaiknya dikeluarkan ke klien. Ya, jadi tidak menggunakan kaleng. Kalengnya tidak boleh disimpai. Ya, karena nanti akan berkontaminasi. Dan terutama namanya akan berkontaminasi. Ya, betul. Nah, berarti jangan lupa ya. Untuk pembukaan kalian seperti ini. Cara bukanya seperti tadi ya. Oke, social lovers. Terima kasih. Untuk komen silahkan langsung tulis aja ya di kolom komennya. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga. Sampai ketemu lagi. Dadah. Dari kata-tabak. Putki selesai. 식으로-pengah.